Bapak-Ibu hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan kepada siswa kita Sebab satu kata yang kita ucapkan kepada siswa kita Boleh jadi kata itu akan membuat siswa kita semangat Atau justru kata itu membuat siswa kita down Bahkan hilang sama sekali semangatnya Assalamualaikum Bapak-Ibu Guru Jumpa lagi dengan saya Abdu di channel Inspirasi Guru Bapak-Ibu hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan kepada siswa kita Sebab satu kata yang kita ucapkan kepada siswa kita Boleh jadi kata itu akan membuat siswa kita semangat Atau justru kata itu membuat siswa kita down Bahkan hilang sama sekali semangatnya Nah karena itu Bapak-Ibu Hindari kata-kata yang melemahkan siswa Kalaupun kita mau menasehati atau menegur siswa Maka gunakan kata-kata yang tepat Kata-kata yang tidak menjadikan siswa kita itu down Nah gunakan kata-kata yang memberdayakan Yang memotivasi meskipun itu sebagai teguran Nah Bapak-Ibu di video ini saya akan berikan 8 contoh kata-kata yang tadinya terlihat terkesan kasar Kemudian diganti dengan kalimat yang lebih memberdayakan Tujuannya sama adalah memberikan nasihat kepada siswa kita Berikut 8 kata itu Kalimat melemahkan versus kalimat memotivasi Kamu malas sekali Belajar lebih kiat lagi Dasar bodoh Kamu sebenarnya bisa Belajarmu saja yang belum maksimal Kamu nakal sekali Gak bisa diomongi Nakal itu dibenci orang Sudah paling gede suka bikin gaduh Kamu harus jadi contoh kawan-kawanmu Rambutmu kayak berandal Kamu akan terlihat ganteng kalau rambutmu dipotong Awas kalau salah Jangan takut salah Salah itu biasa Jangan berisik Bagaimana kalau volume suaranya dikecilin sedikit Dasar kelakuan setan Kamu itu makhluk mulia Tunjukkan Nah Bapak Ibu Itu 8 contoh Ada kalimat yang melemahkan Misalnya kamu bodoh sekali Akan lebih baik Kalau kita ganti dengan kalimat Kamu sebenarnya bisa Hanya belajar kamu saja yang belum maksimal Nah itu kalimat lebih memotivasi Nah Bapak Ibu silahkan kembangkan Kalimat-kalimat yang selama ini mungkin biasa kita Lontarkan kepada siswa-siswa kita Tapi kalimat itu sesungguhnya Bukan memotivasi siswa Justru membuat siswa kita down dan patah semangat untuk belajar Karena itu lebih baik kita pilih kata-kata yang memotivasi mereka Mereka kita ingatkan Tetapi mereka tidak patah semangat Tapi mereka lebih termotivasi Dengan kalimat-kalimat yang kita sampaikan kepada mereka Bapak Ibu demikian video kali ini Mudah-mudahan menginspirasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya